Direktur Albiha Padang Indira Suryani mengatakan perempuan korban persekusi di pesisir selatan Pesel mengalami trauma berat. Kejadian ini membuat korban trauma berat sangat terluka harkat dan martabatnya. Korban juga tidak bisa tidur saat malam hari, ujar Indira Suryani, Jumat. Indira Suryani mengatakan, pihaknya bersama WCC Norani Perempuan, Opsi dan perkumpulan keluarga berencana Indonesia, PKBE ke depan juga fokus melakukan pedampingan agar tidak terjadi trauma yang berkelanjutan pada korban. Terhadap teman-teman perempuan kami, sehingga kami berpikir bahwa perbuatan ini kalau dibiarkan, ke depannya akan berpotensi mengarah kepada femisida. Apa itu femisida? Kejahatan kebencian hanya karena jenis kelamin ke perempuan dan itu bisa berujung pada hilangnya nyawa. Ingat teman-teman, di kejadian itu warga sudah mengatakan bakar, bakar, bakar. Hampir mereka kehilangan nyawa saat itu. Dan jika kemudian pemerintah diam, polisi gagal untuk menangkap laku, tidak budaya yang seperti ini, budaya buruk yang seperti ini akan kemudian melanggirkan sikap-sikap yang bisa berujung kepada femisida di kemudian hari bagi teman-teman perempuan. Itu dampaknya sangat luar biasa ya untuk kemudian keselamatan teman-teman perempuan. Nah, apa tuntutan kami dari jaringan? Satu, kami tahu tadi malam Polda Sumba sudah turun, ada pemeriksaan tambahan. Dan kami ingin kemudian kepolisian daerah Sumatera Barat, kepolisian PESEL, dan kemudian jajarannya itu menggunakan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang PPKS. Salah satunya adalah pasal saat penyiksaan seksual, di mana kemudian di pasal 11 itu memuat tentang persekusi dan perendahan martabat yang berbau seksual, yang itu ancaman hukumannya adalah 12 tahun maksimal. Dan kemudian kami mendesak kepolisian segera melakukan upaya paksa ya terhadap pelaku-pelakunya, segera tangkap proses, tangkap, dan tahan. Karena itu perbuatan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum, agama, adat, dan moralitas. Dan yang berikutnya tentukan kami adalah untuk LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, segera proaktif untuk memberikan perlindungan bagi korban, saksi, dan keluarganya, terutama untuk pemulihan sikis kepada korban dan kedua teman-teman perempuan kami ini, teman-teman. Sekian dari presentasi saya, silakan jika ada respon dari teman-teman semua.